Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabarnya sahabat Rizwanji dimanapun anda berada Alhamdulillah hari ini turun hujan sahabat Rizwanji tadi sehabis pemupukan dilakukan pukul 10 pagi sekarang pukul 2 lebih sedikit sudah hujan Alhamdulillah pupuknya ternyata sudah basah sahabat-sahabat bisa lihat pupuk kandangnya sudah basah kena air hujan seperti ini sahabat ya jadi semuanya keguyur sama air hujan otomatis pupuknya akan segera larut dan dimakan oleh rumput otot ya sahabat sahabat bisa lihat pupuknya sudah basah kena air hujan dan besok paginya saya kira rumputnya akan tumbuh yang tadinya agak daunnya agak hijau muda akan berubah menjadi hijau tua sahabat ya seperti itu jadi ini pukul 2 siang sedang turun hujan sahabat seperti ini semuanya sudah terbasahi oleh air hujan yang bagian sini juga basah mantep sobat Rizwanji silakan bagi sobat yang belum tanam rumput otot untuk pakan ternaknya silakan ditanam karena cara menanamnya pun sangat mudah sobat tinggal beli bibit rumput otot kemudian bisa sobat tancapkan di lahan basah sobat masing-masing nanti akan tumbuh tunas dan tunasnya akan mulai membesar seperti ini kemudian akan nampak berubah menjadi daun yang masih kecil kemudian agak besar seperti ini kemudian akan seperti yang disana sobat ya sobat bisa lihat sobat Rizwanji bisa lihat rumput ototnya habis kehujanan dan insyaallah besok akan segar-segar kembali seperti dulu waktu sebelum saya panen seperti itu sobat ya sebelah sini rumput otot yang masih lebat karena pertumbuhannya sangat cepat dan belum saya panen disini tentunya akan sedikit lebih lebar daunnya dan lebih rimbun tentunya seperti itu sahabat ya disini tadi juga saya kasih pupuk kandang kemungkinan sudah terkena air hujan dan otomatis akan menyatu dengan tanah sobat ya disini juga ada sebuah seperti bintik-bintik coklat seperti kena cat ini sebenarnya ini kurang air sobat ya terus disini juga ada sebuah belalang sobat bisa lihat ini belalang ini sangat senang sekali dengan rumput otot makanya sobat nanti kalau tanam rumput otot jangan heran kalau daunnya seperti ini sobat ya daunnya akan seperti ini karena ini dimakan oleh belalang seperti itu di daunnya kemungkinan akan seperti ini lubang-lubang seperti ini karena dimakan oleh belalang belalang baik sahabat riswanji dimanapun anda berada bagi sahabat yang baru bergabung dan menonton video ini apabila sahabat menyukai video ini silahkan di like komen dan subscribe tentunya jika ada pertanyaan sobat bisa tanyakan di kolom komentar di bawah mengenai cara menanamnya atau cara memanen atau pemumpukan sobat bisa tanya di kolom komentar nanti akan saya jawab biar semua teman-teman bisa mengetahunya baik untuk kali ini sampai disini dulu apabila ada salah kata dalam pengucapan saya minta maaf yang sebesar-besarnya jangan lupa like komen dan subscribe dan nantikan video saya selanjutnya see you next video riswanji channel wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati